Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya beriksa dengan seri Jelastri NPM 2008-101-0211 Ingin mempresentasikan tugas individu yang kelima Sekarang saya perangkat guna yang saya buat Mengenai provosa penawaran aplikasi Untuk yang pertama disini adalah terdapat surat Semacam surat pengantar Terdapat kop surat Lalu ada lampiran dan perihal Untuk menyapa Bapak Ibu Suatu perusahaan yang ingin Saya tuju Ajak untuk penawaran Ini Bapak Ibu Pembinaan Asia Fashion Group Disini Tujunya yaitu adalah perusahaan fashion Lalu ini memperkenalkan diri Ini melalui surat pengantar ini Bermasuk untuk menawarkan kerjasama Dalam merancang sebuah aplikasi Yaitu toko online berbasis Dengan provosalnya telah terlampir Jadi ini tampilan provosalnya Yang sudah saya desain Profosal penawaran aplikasi toko online Atau online shop berbasis website Disini ada logo perusahaan Yang saya buat yaitu B-Nice Teknologi Diajukan oleh Mama saya dan NPM Jadi ini ada PT B-Nice Teknologi Alamatnya di Jalan Rungkut Madi Yang nomor 1 Surabaya Dengan website-nya www.b-Nice-teh Dan email-nya info At nice-teh Dot com Dan teleponnya ini Dilengkapi telepon Lalu ini juga ada Terdapat Twitter yang saya desain Semacam proposal Agar lebih menarik Selanjutnya terdapat Daftar isi Jadi nanti ada Pendahuluan Tujuan Profil perusahaan Lalu fitur yang ditawarkan Desain antar muka website Estimasi biaya pengembangan Waktu pengembangan Mekanisme kerjasama Dan penutup Untuk menuju halaman selanjutnya Yaitu pendahuluan Terdapat Atar belakang Untuk diajukannya Penawaran proposal ini Yaitu Trend peralihan dari Pemasaran offline Ke online Menjadi Yang merupakan Proses digitalisasi Membuat Hampir semua perusahaan Dituntut Untuk memiliki Website perusahaan Sendiri Jadi website perusahaan ini Nantinya berfungsi Sebagai Bisa untuk Media branding Media pemasaran online Media berkomunikasi Dengan klien Spay product Media transaksi Media pencipaan Dan lain-lain Pemanfaatan Pemanfaatan Sistem berbasis website Dapat digunakan Sebagai strategi Perusahaan dalam Menawarkan profit Kepada seluruh konsumen Tanpa harus Dibatasi oleh Ruang dan waktu Karena dapat Di Akses melalui Internet Hal ini sangat penting Dalam Meningkatkan profit Suatu perusahaan Sehingga perusahaan Dapat Terus bertahan Dalam Persaingan Jadi ada Pengertian e-commerce Merupakan Media Di mana Dapat Melakukan Pembelian Dan Penjualan Melalui internet Tanpa Bertemu Tetap Meluka Langsung Antara penjual Dan pembeli Di sini E-commerce Yang saat ini Berkembang Sangat pesat Di Indonesia Jadi Latar belakang Kami untuk Mengawarkan Aplikasi Pembuatan Aplikasi Website Online Shop Ini Kepada Perusahaan Bapak Dan ibu Yang Pimpin Selanjutnya Berisi Yang B Adalah Tujuan Tujuan umumnya Meningkatkan Pelayanan Terhadap Pembeli Dalam Bertendal Saksi Agar Semakin Mudah Dan Praktis Lalu Tujuan Khususnya Ada Beberapa Poin Ada Lima Poin Yang Pertama Yaitu Mengubah Pengelolaan Usaha Dari Cara Konvensional Atau Manual Menjadi Cara Yang Modern Malu Internet Yang Kedua Mengefisiensi Dalam Pemantauan Stok Barang Dan Stok Bidang Yang Ketiga Mempermudah Proses Transaksi Dengan Membeli Keempat Mengefisiensi Pengartikan Semua Transaksi Karena Nantinya Semua Datanya Akan Disimpan Dalam Sebuah Database Online Yang Kelima Efisien Dan Efektif Dalam Kebutuhan Tenaga Yang Untuk Profil Perusahaan Perusahaan Saya Yaitu Ada PT Binance Alamat Ini Lalu Telefon Ini Dan Websiten Ini PT Binance Perupakan Perusahaan Yang Didikan Pada Tanggal 5 Maret 2018 Ini Merupakan Perusahaan Yang Berkira Dalam Bidang Kumbatan Dan Pengembangan Perangkat Unak Berbasis Website Motokami Sebagai Perusahaan Yang Berkat Dalam Bidang Teknologi Adalah Kerja Keras Kerja Cerdas Kerja Tuntas Dengan Ademotor Tersebut Kami Telah Menyelesaikan Berbagai Proyek Pengembangan Perangkat Unak Yang Portofolionya Dapat Dilihat Pada Website Binaistah Dotcom Slice Portofolio Lalu Untuk Selanjutnya Yaitu Fitur Yang Ditawarkan Berikut Merupakan Fasilitas Atau Modul Yang Terdapat Dalam Aplikasi Toko Online Ini Yang Pertama Yaitu Fitur Pada Sisi Usernya Ada Halaman Pendaftaran Dan Login Customer Lalu Ada Profil User Halaman Utama Tampilan Katalog Produk Halaman Informasi Produk Halaman Pemesanan Produk Yang Berisi Jenis Dan Jumlah Produknya Halaman Pinsian Data Pemesanan Seperti Alamat Nomor Telepon Dan Sebagainya Lalu Ada Halaman Metode Pengiriman Dan Pembayaran Yang Terakhir Ada Informasi Riwayat Pemesanan Untuk Fitur Pada Sisi Admin Memiliki Halaman Login Admin Manage Data Dan Informasi Produk Lalu Ada Rekapitulasi Katalog Produk Ada Informasi Stok Produk Rekap Informasi Penjualan Informasi Pemesanan Pembayaran Pengiriman Dan Pengembalian Produk Lalu Ada Laporan Keuangan Dan Fitur Chat Dengan Customer Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Metode Pengembangan Metode Yang Akan Digunakan Untuk Mengembangkan Website Ini Adalah Metode Pengalaman SDLC Atau Sistem Development Life Cycle Seperti Pengembangan Website Pada Umumnya Serta Menerapkan Metode RAD Atau Rapid Application Development Metode RAD Ini Merupakan Metode Yang Berfokus Pada Pengembangan Aplikasi Secara Cepat Melalui Pengulangan Dan Feedback Berulang-ulang Dari Customer Kelebihan Dari Metode Ini Adalah Membuat Pengembangan Aplikasi Yang Cepat Dan Mendorong Keterlibatan User Sehingga Hasil Akhir Dari Perangkat Muna Akan Sesuai Dengan Keinginan User Tanpa Memerlukan Revisi Setelah Aplikasi Selesai Dibuat Dan Dirilis Untuk Yang F Yaitu Selanjutnya Desain Antar Muka Website Jadi Berikut Merupakan Contoh Ambilan Website Yang Kami Tawarkan Yang Saya Tawarkan Pertama Ada Landing Batch Atau Halaman Depan Yang Pertama Kali Dilihat Pengguna Ini Ada Nanti Ada Hidunya Dan Foto Selanjutnya Ada Halaman Katalog Produk Berisi Data Data List Produknya Yang Akan Ditampilkan Terdapat Kategori Juga Rupa Pakain Apa Apa Gitu Selanjutnya Yaitu Halaman Detail Dan Deskripsi Produk Jadi Ada Judul Lalu Ada Gambar 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 Produk Keterangan Harga Dan Tombol Untuk Memasukkan Kekranjang Atau Melakukan Pembelian Nah Selanjutnya Yaitu Halaman Kekranjang Dan Checkout Disini Berisi Berisi Nama Untuk Harga Dan Kuantitinya Dan Total Harganya Selanjutnya Selanjutnya Ada Halaman Pemilihan Pembayaran Bisa Dipilih Dari Berbagai Jenis Selanjutnya Ada Halaman Rewide Pembelian Disini Jadi Ini Tampilan Merupakan Tampilan Dari Sisi Pembelinya Nah Selanjutnya Untuk Estimasi Biaya Pengembangan Jadi Berikut Adalah Regen Biaya Pemanya Untuk Biaya Jasa Programmer Besar Juta UI Dan UX Designer Besar 6 juta Domain.com Satu Tahun Selama Satu Tahun Yaitu Ada Harganya 115 Ribu Disini Saya Mengambil Referensi Harga Dari Niagara Hoster Selanjutnya Ada Code Hosting Selama Satu Tahun Serta Ada PPN 10% Sehingga Harganya Menjadi 3 960 Ribu Ada SSL Atau Keamanan Websitenya Satu Tahun Harganya 115 Ribu Ada Perlindungan Wois Satu Tahun Selama Tahun Dengan Harganya 45 Ribu Jadi Perlindungan Wois Ini Mengindungi Data Pribadi Dari Pemilik Website Agar Tidak Dapat Dilihat Oleh Umum Lalu Ada SEO Website Disini Jika Menggunakan Jasa Profesional Agar Suatu Website Dapat Dilihat Pada Halaman Pertama Pencarian Google Sehingga Dapat Menaikan Enjectment Di Websitenya Lalu Sehingga Total Estimasi Biayanya Yaitu Sebesar 18 3 435 Rupiah Jadi Biaya Di Atas Belum Termasuk Biaya Maintenance Sebesar 350 Rupiah Dan Biaya Keputian Selama Proses Pengembangan Jika Diperlukan Lalu Untuk Waktu Pengembangannya Jadi Pengembangan Website Ini Paling Lama Memakan Waktu Setelah 3 Bulan Setelah Pendat Penanda Tanganan Kontrak Siasama Hingga Website Siap Dipakai Oleh Pabrik Jadi Untuk Datemannya Yaitu Berisi Kegiatan Ada Minggu Pertama Hingga Minggu Ke Sepuluh Ini Estimasinya Saja Jadi Yang pertama Ada Pengumpulan Kebutuhan Sistem Lalu Ada Desain Desain Tampilan Interface Lalu Ada Pengembangan Software Berupa Pemprogrammen Atau Coding Dari Websitenya Hingga Pengimplementasian Desain Antar Muka Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Jadi Ini Minggu Ketiga Hingga Minggu Ke Enam Atau Selama Satu Bulan Lalu Ada Testing Lalu Ada Pelatihan Admin Dan Dibawai Dari Toko Lalu Ada Perilisan Website Dan Penyempurnaan Hingga Main Tenance Website Untuk Mekanisme Kerjasama Yang Ditawarkan Yaitu Yang pertama Pengajuan Profesal Penawaran Kerjasama Jadi Ini Lalu Ada Pihak Klien Menerima Tawaran Kerjasama Pihak Binance Dan Pihak Klien Mengadakan Pertemuan Budah Mendiskusikan Sistem Yang Diminta Oleh Klien Beserta Spesifikasi Yang Diminta Lalu Terjadinya Transaksi Serta Tanda Tangan Kontrak Lalu Proses Pembayaran Bisa Dilakukan Secara Sistem DP Sebesar 50% Dari Total Biaya Pembuatan Program Ini Lalu Yang Keenam Proses Pengerjaan Program Yang Dapat Dipan Pau Oleh Klien Jadi Karena Sistem Yang Menggunakan Metode RAD Jadi Klien Dapat Berpartisipasi Secara Tenus Dalam Pengembangan Lalu Selanjutnya Pelunasan Pembayaran Dilakukan Setelah Program Telah Disosialisasikan Dan Siap Digunakan Selanjutnya Yaitu Penutur Demikian Prosesal Penawaran Adikasi Ini Kami Sampaikan Dan Ajukan Besar Harapan Kami Dapat Diterima Perkembangan Bisnis Sehingga Terjalin Hubungan Bisnis Yang Menguntungkan Dan Sebenarnya Kami Ucapkan Terima kasih Kalau Disini Ada Tanggal Pengajuan Atau Pembuatan Profesal Ini Beserta Tandatangan Saya Laku Direkturnya Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Sampaikan Kami Terima kasih.